Halo teman garasi, selamat datang di garasi rumah, saya Sapa Timah Kali ini kita mau kasih rekomendasi rumah dua lantai yang keren modern kayak gini Dengan start angsuran 3 jutaan aja Sertifikatnya hak milik, aksesnya langsung jalan raya, free canopi, free AC Dan 15 menit ke stasiun Daripada lama-lama, mending kita langsung aja yuk Home to rumahnya bareng-bareng Let's go guys! Setelah kemarin kita home to rumah satu lantainya Kayaknya sayang banget nih, kalau enggak home to rumah dua lantainya Karena dimana lagi nih, cukup bayar 1.500.000 sampai akat Kamu bisa punya rumah dua lantai yang keren, modern, dan kekinian kayak gini Kita lagi ada di klaster Savanapar Lokasinya ada di Munjul 3 Raksa Tangerang Lingkungannya juga nyaman dan sudah banyak yang menempati Sertifikat yang didapatkan juga nantinya sudah SHM nih Atau sertifikat hak milik Jadi untuk legalitasnya sudah pasti aman nih teman garasi Desain rumahnya modern dan kontemporer Dengan pemilihan cat yang minimalis Adanya permainan roster di bagian atas dan juga bawah fasad Bikin tampilan rumahnya jadi semakin manis Dan juga kekinian banget ya Tipe rumahnya sendiri adalah tipe 50-60 nih Dengan luas tanah 60 meter persegi Dan lebar bangunannya 50 meter persegi Sekarang kita lihat lebih deket rumahnya yuk Sebelum kita lihat rumahnya, ini kita mau bahas sedikit untuk ROW jalannya ya nih teman garasi Untuk ROW jalan di area disini itu kurang lebih jalan utamanya Lebarnya itu 8 dan juga 12 meter nih untuk jalan utamanya Tapi untuk ROW jalan di area bloknya nanti kurang lebih itu 6 meter Sekarang kita bahas rumahnya nih Untuk dimensi rumahnya ini lebar di depan itu 6 meter Dan panjang ke belakang itu 10 meter nih teman garasi Disini terdapat area carport yang lebar banget nih Ini sih masih cukup banget ya untuk space satu mobil Dan juga beberapa kendaraan roda duanya nih bisa sekaligus terparkir di depan sini Untuk lebarnya sendiri disini tuh kurang lebih 5 meter dikali hampir 4 meter Dengan finishing semen kasar dan juga tali air yang besar Bikin air gak gampang menggenang nih di area carportnya Carportnya juga sudah dapat kanopi nih yang keren kayak gini Jadi kendaraan kamu gak akan kepanasan dan juga kehujanan Ini sudah free dari developer ya teman garasi Kemudian di bagian sini terdapat keran yang sudah terpasang Bisa banget nih untuk cuci kendaraan ya Dan juga untuk siram-siram tanamannya Nah bisa dilihat nih teman garasi Rumahnya ini punya jendela dengan ukuran yang besar-besar banget kayak gini nih Pastinya nanti di dalam rumah akan terang Dan untuk kusen di rumah ini tuh semuanya sudah pakai full aluminium Lanjut kita geser ke area tamannya nih Punya lebar 1,5 meter dikali kurang lebih 3 meter nih teman garasi Bisa untuk mempercantik tampilan rumahnya ya Dengan pasang tanaman-tanaman yang kesukaan kamu Sebelum kita masuk yang lebih menarik di rumah ini adalah Ini tuh gak pakai pintu yang standar aja nih Tapi posisinya itu ada di samping nih teman garasi Pastinya untuk privasinya akan lebih terjaga lagi Sebelum kita masuk ada yang perlu dinotis sedikit nih Untuk penomoran rumahnya juga minimalis banget ya Jadi ala-ala industrial gitu Menarik banget Ini nih roster yang bikin tampilan fasad rumahnya jadi semakin minimalis Sekarang kita lanjut ke dalam yuk untuk lihat layout lebih jelas lagi Let's go guys Hai teman garasi Yuk masuk yuk Nah begitu masuk kita ini dihadapkan layout yang super menarik banget nih Karena ini tuh gak langsung masuk ke area ruang keluarganya Di bagian sini terdapat area dapurnya yang dipisahkan Pintu geser seperti ini nih teman garasi Jadi gak makan space ya Selain itu kalau misalnya lagi masak-masak Itu tuh gak akan kebawaan sampai ke area dalam ruang keluarganya ini Sekarang kita lihat dari ruang keluarganya ini dulu yuk Ini tuh space-nya cukup besar banget ya Spacious dan punya pencahayaan yang bagus banget nih di dalam ruang keluarganya Kamu tinggal tata aja furni sesuai keinginan dan juga kebutuhan kamu Pastinya makin nyaman nih di dalam rumah Untuk di rumah ini lampunya itu sudah menggunakan inlight Dan bagian atasnya itu gak dibuat standar aja nih Tapi dibuat drop ceiling ditambah adanya permainan shadow line teman-teman Pastinya ditambahkan lampu dan juga LED strip Bikin nanti ambiencenya itu jadi kelihatan elegan dan mewah banget Lantainya menggunakan homogen style ukuran 60x60 nih Jadi lebih memberikan kesan mewah Ditambah bagian pinggirnya juga sudah dipasang clean Disini space-nya besar banget Bisa banget nih ajak keluarga kumpul disini Ataupun ajak teman-teman kamu nih Disini pencahayaannya bagus banget ya Seperti yang tadi kita udah bilang Karena adanya jendela yang super besar seperti ini nih Ini sih hampir dari atas sampai bawah dibuat full nih teman garasi Dengan kusennya yang sudah menggunakan aluminium Jadi rumah ini jadi kelihatan lebih sehat dan juga gak pengep nih teman garasi Nah selain itu disini tuh terdapat satu kamar tidur dan juga satu kamar mandinya Untuk kamar tidurnya ada di bagian sini nih teman garasi Punya lebar 2,685 meter dikali 2 meter Ini sih nampaknya cocok banget ya Untuk dijadikan sebagai kamar tamu Ataupun kamar tidur orang tua Pencahayaannya juga masih ada nih di bagian sini Yang langsung menghadap ke area dapur Jadi kalau misalnya mau minta indomie Bisa langsung aja nih ketok-ketok dari sini nih teman garasi Jadi lebih praktis ya Kemudian kita lanjut nih teman garasi Di samping kamar ini terdapat kamar mandinya Nah kamar mandinya juga punya headroom yang tinggi banget nih Berbeda dari rumah 2 lantai kebanyakan Karena posisi tangganya itu tadi kan ada di luar sana ya Nah jadi disini punya headroom yang oke banget Jadi gak sempit gitu kamar mandinya Untuk lebarnya kamar mandi ini tuh 2 x 1,25 meter Sanitari di dalam sudah dilengkapi dengan kloset duduk Dan juga showernya yang estetik dan juga modern banget Bagian dinding juga sudah dipasang keramik nih Jadi bikin tampilannya lebih mewah lagi Bagian pintu menggunakan material pintu PVC Sekarang kita lanjut yuk explore area yang lain Wah ada yang lupa nih teman garasi Space disini itu area ruang keluarganya Lebarnya itu 4 x 3 meter Jadi besar banget ya Dan rumah ini juga memiliki daya listrik sebesar 2200 watt Cukup banget nih untuk kebutuhan elektronik kamu Sekarang kita lanjut nih teman garasi Ke area dapurnya Nah ini ada yang menarik juga nih teman garasi Sebagai pembeda area ruang keluarga Dan juga area dapurnya disini tuh menggunakan Lantai keramik dengan motif yang berbeda nih Dan juga levelingnya juga berbeda Jadi berasa banget nih perbedaannya Sekarang kita lanjut ya Disini juga cantik banget ya Dengan ada space yang kosong seperti ini Nanti kamu bisa manfaatkan sesuai keinginan Dan kebutuhan kamu aja Atau bisa juga nih untuk taruh mesin cuci Dan yang lainnya Nah lanjut di bagian sini adalah Ada meja dapurnya nih teman garasi Yang bagian dindingnya juga sudah dipasang keramik nih Jadi mudah dibersihkan Yang gak akan ngerusak cat temboknya nih teman garasi Disini tuh ukuran meja dapurnya juga besar banget nih Ini tuh udah include dari developer ya Disini masih sangat cukup untuk kompor berukuran 2 tungkus sekaligus Sehingga ada di bagian sini yang sudah disediakan juga dengan kerannya Nah untuk space untuk lemari bufetnya bisa taruh disini nih teman garasi Ini tuh lebarnya 2 meter lebih sedikit dikali 5,4 meter Jadi besar banget ya Selain dijadikan dapur pastinya Seperti yang tadi kita udah bilang disini bisa dijadikan untuk space service areanya Atau untuk mesin cucinya nih teman garasi Kita lanjut yuk Disini tuh ada tangga yang akses untuk ke lantai 2 nya Ala-ala industrial gitu nih Menggunakan kayu dan juga besi seperti ini nih Yang berwarna hitam Jadi lebih estetik aja gitu Ditambah disini juga adalah batar roster yang tadi kita lihat di depan nih Disini adalah area bordesnya nih teman garasi Jadi kalau misalnya cahaya masuk pastinya bikin terang searea tangga disini Sekarang kita lanjut ke atas aja yuk untuk lihat lebih detailnya Let's go guys Yup, kita udah ada di lantai 2 nya nih teman garasi Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Nanti kita lihat satu persatu ya Di bagian sini ada space yang kosong nih Bisa banget kamu taro untuk wastafelnya Dan dipasang cermin nih Jadi sebelum ke bawah dan mau beraktifitas Bisa ngaca dulu kalau udah rapi atau belum Geser ke bagian sini adalah kamar mandinya nih teman garasi Untuk lebar kamar mandi ini 2 x 1 meter nih Jadi lumayan oke banget ya Sanitari di dalam juga sudah lengkap banget Ada kloset duduk Dan juga showernya yang estetik dan modern banget Bagian diningnya juga sudah dipasang keramik Dengan motif marmer nih Bikin kamar mandinya ini looksnya jadi kelihatan mewah banget ya Di bagian atas terdapat lubang ventilasi udaranya nih Jadi gak akan pengap Nah untuk bagian lantainya Di bawah itu menggunakan lantai keramik kasar Yang mudah dibersihkan dan juga gak gampang licin Jadi aman Kemudian disini tuh air dan juga CPTnya itu sudah ready nih teman garasi Tanpa perlu kamu dalamkan lagi Jadi siap pakai Untuk pintunya disini menggunakan pintu standar PVC Yang pastinya anti rayap Dan lebih awet tahan lama Yuk kita lanjut ke area yang lainnya Yang pertama kita lihat lagi nih Untuk kamar tidur anaknya nih ada di bagian sini teman garasi Untuk kamar tidur ini lebarnya itu 2 x 2,75 meter nih Ini sih mungkin cocok banget untuk dijadikan sebagai kamar anaknya Disini bisa taruh kasursi kecil yang ukuran single bed Lalu untuk meja belajarnya bisa disini nih Dan yang paling menarik Lemarinya mungkin bisa ditaruh disini nih teman garasi Semisal berpakaian area spasenya cukup besar ya Gak nyempit-nyempitin gitu Nah di kamar ini juga masih punya pencahayaan yang oke banget Karena adanya jendela di bagian sana Yang sekaligus dijadikan sebagai pertukaran sirkulasi udaranya Sekarang kita lanjut yuk untuk lihat area yang lainnya nih teman garasi Sebelum kita lanjut disini tuh ada area selasarnya nih Yang dipasang railing seperti ini nih Untuk menambah keamanan ya teman garasi Ini kan tadi di bawah adalah ruang keluarganya Jadi di area bawah dan juga area atas itu terkoneksi nih Untuk pertukaran sirkulasi udaranya Supaya lebih oke lagi dan gak akan pengap nih di dalam rumahnya Tapi nih teman garasi Semisal di bagian sini tuh ditutup gitu ya Terus ini tuh dijadikan space yang langsung aja gitu Dijadikan sebagai area living room yang lebih private dari yang di bawah Itu tuh bisa gak sih cobrong teman garasi yang ngerti tulis di kolom komentar Sekarang kita lanjut ya Kita lihat area terakhir di rumah ini nih Nah ini adalah master bedroomnya nih teman garasi Namanya juga master ukurannya pasti besar banget kan Kamar ini juga punya pencahayaan yang super oke banget nih Karena adanya jendela yang ukurannya itu besar-besar nih Tapi tenang aja untuk jendela hidupnya ada di bagian sini ya Jadi kalau misalnya anak kamu lagi main kesini itu tuh gak akan bisa keluar nih Kan susah ya lebih tinggi nih teman garasi Jadi lebih aman nih untuk anak-anak Kamar ini punya lebar 3 dikali hampir 4 meter nih Jadi besar banget ya Ini bisa banget nih untuk space kasur berukuran master bedroom Lalu juga lemari dan meja riasnya Nah kalau teman garasi disini mau fungsikan sebagai space area kerjanya Ini juga masih bisa banget nih teman garasi Bisa untuk meja yang dibuat panjang lalu ditambah kursi kantornya Ini sih bisa banget nih untuk 2 kursi ya teman garasi Di klaser Savana Park ini juga lagi ada promo free 1 buah AC nih teman garasi Jadi bisa langsung pasang di kamar utamanya biar gak panas Sekarang kita lanjut aja yuk ke bawah untuk bahas harga, promo dan juga cara bayarnya Let's go guys Sekarang kita sudah ada di akhir video nih teman garasi Fasilitas di dalam klaster ada taman bermain anak, community space yang sudah jadi Dan juga ada sarana ibadah dan juga lapangan olahraga Ngomongin akses ini sih strategis banget Apalagi lokasinya ini persis dengan jalan raya Lalu hanya 1 menit aja nih ke minimarket Kemudian 4 menit ke pasar gudang Tiga Raksa Lalu hanya 10 menit nih ke RSUD Tiga Raksa dan juga Puskesmas Tiga Raksa Kemudian 10 menit juga ke Polsek Tiga Raksa Lalu hanya 15 menit juga nih ke Stasiun Tiga Raksa dan juga Wisata Telaga Biru Cisoka Kemudian hanya 25 menit ke Tol Jakarta Merak Nah menariknya kedepannya Savana Park ini akan deket banget dengan future tol Bararaja Nantinya hanya akan berjarak 10 menit aja Selain dijadikan sebagai hunian yang nyaman Savana Park ini cocok banget nih dijadikan sebagai investasi yang menjanjikan Untuk sarana pendidikan di dekat-dekat sini sudah banyak Mulai dari tingkatan TK sampai dengan tingkatan SMA-nya Apalagi hanya 30 menit aja nih ke Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang Sekarang kita ke bagian yang paling menarik untuk bahas harganya nih Rumah dua lantai di Savana Park ini tipe 50-60 dijual dengan harga 500 jutaan aja Saat angsurannya juga menarik banget nih cukup 3 jutaan aja selama 20 tahun Karena ini adalah rumah komersil pastinya akan ada kenaikan suku bunga ya temen garasi Cara bayarnya juga mudah banget nih Dan lagi ada promo yang gak bisa kamu lewatin Cukup bayar 1.500.000 aja sampai akad kamu bisa pilih unit dan juga proses akad KPR Untuk biaya-biaya seperti BPHTB, AJB, proses KPR itu semuanya free di tanggung developer Apalagi tadi ada free kanopi dan juga free AC nih temen garasi Sertifikat yang nanti kamu terima itu juga langsung SHM nih atau sertifikat hak milik Jadi tunggu apa lagi nih temen garasi? Kamu mau punya rumah yang keren kayak gini? Dua lantai dengan tiga kamar tidur dan posisinya strategis langsung aja kontak tim kita Nomornya ada di bawah sini dan juga di deskripsi Nanti bisa bertemu dengan Bu Ati ya Nah untuk temen garasi juga yang mau datang langsung Jangan lupa tau Savana Park ini dari channel Youtube Garasi Rumah Dan dapatkan promo-promo menariknya Sepertinya cukup ya untuk home tour kali ini nih temen garasi Kalau kamu punya rekomendasi silahkan tulis di kolom komentar Atau mention di Instagram kita di atgarasirumah.info Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Karena siapapun bisa punya apapun Sampai jumpa di video selanjutnya Bye